LATU KONSINA Tapi kan ternyata gak sesuai dengan harapan ya, kejadiannya tuh kayak, kok lo gak ada hilal ya gitu, kayak lo gak menikahnya Bahkan pertanyaan tersebut bukan hanya datang dari publik, melainkan dari teman-temannya sendiri Dari situlah muncul rasa penasaran Wendy sebagai lawan bicaranya itu soal sisi perfeksionisme Prilly Namun Prilly justru malah membantah hal tersebut Kalau sama pasangan aku mau loh toleransi, cuman dianya yang gak betul toleransi aku Beneran Beneran, aku toleransi loh Tapi kadang orang gak bisa menerima aku yang mungkin aku terstruktur itu Dia kan orangnya terstruktur banget ya Jadi mungkin dia ketemu orang yang kaget kali ya Mungkin santai, lebih santai gitu hidupnya Gak biasa diurusin, gak biasa ya kayak mungkin lalu traveling pengennya semua serba, serba apa namanya Aku kan pengennya serba, serba terstruktur gitu kan Ya mungkin ada kan cowok-cowok yang gak di-claw aja gitu Walau begitu Prilly membuat sebuah statement mengejutkan soal pengalaman kencan pertamanya Dari beberapa kali kencan pertama, ia sering menanyakan pertanyaan serius kepada pasangannya Lalu apakah sebenarnya pertanyaan yang membuat tidak sedikit calon pacarnya itu terkejut? Gak, dulu aku sempat ada periode kalau nge-date sama orang Aku pertanyaan pertamanya itu tuh Misalnya nge-date nih sama orang Eh, kamu udah kebayang belum lima tahun dari sekarang, kamu ngapain gitu First date? Kadang-kadang suaranya gitu, karena menurut aku menarik aja untuk tahu perspektif dia Aktris satu ini memang seringkali melakukan berbagai hal dengan terstruktur Tapi rupanya hal tersebut membuat orang lain tak nyaman Dan menyadarkannya akan hal tersebut Dari sebuah teguran itulah, ia mulai perbaiki dirinya Aku udah mulai perbaiki Semenjak ada seseorang yang beneran protes sama aku soal itu Soal apa? Aku terlalu terstruktur Jadi ada satu orang ini yang aku suka sama dia nih, ya kan Terus dia bilang kayak Tapi kamu tuh terlalu terstruktur Terus dia nge-bilangin akunya aku terlalu terstruktur itu Ngebuat aku kayak, hah? Emang iya? gitu Karena selama ini mungkin aku terstruktur aku gak sadar Karena di pekerjaan, karena aku terlalu terstruktur, kerjaan aku jadi bagus kan? Bagus, betul Kayak aku bisa ngelakuin semua kerjaan aku dengan baik, kuliah sambil ini dengan baik, ngajar baik Ternyata di pasangan tuh ada yang gak suka gitu loh Kalau misalnya aku terlalu terstruktur Nanti aku nanya nih, kenapa terstrukturnya yang sebelah mana? Oh ya kayak gini, kayak gini Enggak harus semua itu harus sesuai jadwal Atau enggak harus semua itu sesuai peraturan kamu Kadang gak apa-apa gitu Memang benar adanya Prili melakukan berakam hal dengan sangat teratur Bahkan di ponselnya ia sudah menerima jadwal Untuk semua kegiatannya secara detail Begitu pula soal jadwal makan sehari-hari dalam sebulan Ia sudah tahu apa yang akan ia makan Lantas bagaimana jika ia bersama pasangan kelak Apakah masih tetap menggunakan jadwal tersebut? Atau justru bisa lebih fleksibel? Ini kalau aku lagi sendiri, aku senang aja Aku tuh senang ngeliatin Ih makan apa ya? Oh ini, oh udah ada kalorinya 96 nih Kalorinya ini 331 gitu-gitu Tapi kalau lagi sama pasangan ini udah gak ada Udah gak pakai aplikasi Udah gak ada ya? Gak ada, kalau udah pakai Kalau udah mempasangan, kau mau makan apa? Maunya apa? Gitu, karena aku beneran makan apa aja Gak apa-apa gitu kalau sama pasangan Baginya hal ini seperti ada baiknya bagi dirinya sendiri Jika menjadi ibu rumah tangga kelak Ia beralasan dengan jadwal inilah Ia bisa melakukan beragam kegiatan dengan rapi Dan suami bisa lebih tenang Spek aku yang kayak begini Itu baik untuk menjadi ibu rumah tangga gak sih? Karena aku bisa membagi waktu antara aku bekerja Ngurusin dia Merencanakan punya anak Ini kan beres-beres rumah udah terjadwal semuanya Jadi tenang aja Pertanyaan lainnya pun muncul Dengan sikap rilihan sudah benar-benar teratur Apakah hal tersebut sudah benar-benar paten pada dirinya? Atau justru bisa menyesuaikan dengan sikap pasangannya? Bisa Bisa, gak apa-apa Pernah aku kayak gitu Jadi kalau sama dia aku gak kayak gini Tapi kalau gak sama dia aku tetap balik lagi Kayak gini juga Bisa aku menyesuaikan kayak gitu? Bisa Nah ini kata punci di lu adalah menyesuaikan Iya Adjustment, toleransi Itu dua kata yang harus ada di hubungan ya Kita harus bisa adjust sama pasangan kita yang gak sama sama kayak kita Dan toleransi kalau dia gak sama Entah karena sikap teratur atau harta dan kesuksesannya Yang rilih sudah raih di usianya inilah Yang membuatnya masih sendiri Atau justru ada hal lainnya Yang membuat pria ragu untuk mendekati dirinya Ya makanya kalau aku bilang aku gak ada yang deketin Gak ada yang DM Gak ada yang Whatsapp Percaya kan? Iya, iya, iya Jadi kayak ketakutan mereka sendiri Dirisnya, ia sepertinya masih terjebak dengan sebuah cinta yang bahkan ia tak dapatkan kembali Seperti layaknya dalam sebuah sinetron Ada sosok yang ia cintai Namun ternyata pria itu tak balik mencintainya Rasanya jika bicara tentang cinta Memang tak ada habisnya dengan seorang Prilila Tukon Sina Sama halnya dengan segala pencapaiannya hingga saat ini Tak tanggung-tanggung Pada ulang tahun dirinya ke 28 tahun ini pun Ia memberi hadiah kepada dirinya sendiri Sebuah yak Atau kapal kecil yang cenderung lebih ringan Tentu saja alasan ia membeli yak adalah Untuk mendukung hobinya memancing dan freediving Bukan harga yang murah Sebuah yak ia labeli dengan nama dirinya itu Menilik harga berkisar miliaran rupiah Lalu dengan asetnya yang akan semakin bertambah ini Apakah jodohnya akan semakin dekat Atau justru malah insecure Kita nantikan terus saja ya pemirsa insert Kisah cinta Prilila Tukon Sina Keren aku suka Ili Dia tuh bukan cewek-cewek pada umumnya Kalau biasa cewek-cewek Wih pungu sahabat tuh barang Wah tambang dimana Gak ada Anaknya capek Gak ada Dia tuh kepribadiannya harus seperti apa Gitu kan bukan harta pribadi Bukan bener-bener kepribadian karakternya Jadi laki-laki disana Bang Fadi Kalau mau deketin Ili Persiapkan ya Pembahasannya apa Kira-kira kalimatnya harus terstruktur Jangan loncat-loncat Iliwi nanti Gitu Kalau misalnya ini Siapa tau bisa nyambung sama Ili Gitu kan Kalau ngomongin ikan pesut Ikan salmon Ikan lele Bener Mancing Mancing Hobinya mancing Bisa ya Nyelum Nyelum Asma Belajar Tapi kalau misalnya kita melihat juga Apapun yang dicapai sama Prili ini adalah Gue dari kerja keras Dan juga kegigihan Dan gue setuju sama Prili Kalau misalnya dia ngomong Kalau misalnya masalah kerjaan Gue masih bisa usahain Dan kegigihan Kerja keras dan segala macem Tapi kalau untuk hati seseorang Itu Gue gak bisa ngusahin itu Yang penting dia udah berusaha Untuk mengejas Dengan segala macem Kepribadian dari pasangannya Membuat pasangan itu nyaman ya Tapi kalau aku lihat si Prili ini hebat loh Dia sekarang belak badannya udah mengurus tuh ya Tapi gak pernah tuh denger cerita Sakit lambung Gak ada Karena semuanya tertata dengan baik Jadwal-jadwal makanannya Dia gak pernah terlambat makan Makan satu bulan nih Ini misalnya tanggal berapa nih Untuk satu bulan ke depan Dia udah tau tanggal berapa itu makannya apa Tertata Jadwal-jadwal makanannya Jadwal-jadwal makanannya Jadwal-jadwal makanannya Jadwal-jadwal makanannya Jadwal-jadwal makanannya Jadwal makanannya selamat menikmati selamat menikmati